Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Kita akan melanjutkan Eksersis kita 5 strip 4 Yaitu creating a basic call center Nah disini Kita akan membuat Call center ya teman-teman ya Oke kita langsung saja ke langkah-langkahnya Conting Lalu Controlling Lalu Cost center accounting Lalu master data Lalu Cost center Lalu individual processing Lalu pilih yang Create atau tick-code nya KS01 Oke Nah cost center disini Yang kita isi adalah SAP Ya itu ada teman-teman Di Excel Teman-teman bisa lihat ya Untuk latihan 5 strip 4 itu Isinya apa Tapi disini kita Isinya sama ya Kayak yang ada di Excel Oke SAP 01 Strip Batch nya Lalu 00 Kalau saya ya teman-teman Jadi Kembali ke teman masing-masing Lalu disini Valid from Kita isi 01 Januari Tahun Awal Ini Berarti 01 Januari 2021 Oke Kita ke Januari Mana dia 01 Januari Oke Sorry Oke 01 Januari 2021 Nah ini Kita isi 31 Desember 2021 Oke 31 Desember 2021 Nah Setelah ini Kita pilih Kita klik Master data Nah Disini Kita isi Name nya Ya sesuai yang ada Group Kalau saya 00 Ya Lalu Untuk description nya Kita isi Cost Center 00 Nah kalau teman-teman Pagar-pagar ini Sesuai nomor Teman-teman ya Jangan 00 Ini punya saya Jadi teman-teman Sesuaikan aja Ada yang 01 Ada yang 02 Kayak gitu ya Lalu Kita masukin Person responsible nya Masukin nama Teman-teman Nama lengkap Masing-masing Lalu Cost center Kategorinya Kita isi H Lalu Hierarchy Area nya Kita isi H 95 Ratus Company code nya Kita isi 1000 Lalu Business area nya Kita isi 9000 900 Lalu Profit center nya Kita isi 1400 Oke Seperti itu ya Teman-teman ya Untuk pengisian disini Lalu Jika sudah Kita Save Teman-teman Nah Di sudut bawah kiri Ini sudah ada keterangan Kita sudah membuat Cost center Kita Oke teman-teman Untuk latihan 5 Strip 4 Telah selesai Terima kasih Sampai ketemu Di Eksersis Berikutnya Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu